Andi harus mempertanggungjawabkan perbuatan kejinya di Polres Cilacap, Jawa Tengah. Penagih hutang ini memperkosa anak di bawah umur dan menganiaya korban. Ironisnya, pemerkosaan dilakukan di depan adik korban yang berusia 3 tahun. Pemerkosaan dilakukan saat menagih hutang dan orang tua korban tidak berada di rumah. Dicekek, kemudian dicekek, dikisan korbannya. Kemudian dipukul sama dia untuk memastikan biar tidak melawan. Kemudian dia melakukan pemerkosaan terhadap korban. Sementara di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, seorang remaja memperkosa anak di bawah umur berulang kali. Pelaku sempat melarikan diri ke Kabupaten Pindrang hingga kemudian berhasil ditangkap polisi. Kita akan proses sesuai hukum yang berlaku mengingat ini adalah kejahatan yang luar biasa. Ancaman hukumannya sendiri kemudian itu? Ini di atas, di mana? Di Minahasa, Sulawesi Utara, seorang anak di bawah umur diperkosa 6 orang. Sebelum diperkosa, korban dicekoki minuman keras. Poses dikala mengamankan beberapa pemuda yang juga terlibat dalam tugas perkosaan ini. Tindak kekerasan seksual terutama terhadap anak makin marak, bahkan tidak jarang pelaku berbuat sadis. Hukuman mati akan menjadi salah satu ancaman bagi pelaku jika perpu kekerasan seksual segera diberlakukan. Tim Liputan Kontributor MNC Media melaporkan.